Hai semua, selamat datang di dapur Ibu Henry. Kali ini saya akan membuat bolu pisang. Hanya saja, kali ini saya tidak menggunakan minyak sayur sebagaimana resep yang pernah saya bagikan sebelumnya di channel saya. Saya akan menggunakan margarin. Hasilnya tetap enak dan lembut, meskipun terdapat sedikit perbedaan rasa dengan resep yang pernah saya bagikan sebelumnya. Untuk teman-teman yang ingin tahu resep bolu pisang dengan menggunakan minyak sayur, link videonya akan saya sertakan di kotak deskripsi. Nah, langsung saja kita mulai untuk membuatnya. Siapkan 250 gram pisang, kemudian haluskan dengan menggunakan garpu. Sebaiknya, gunakan pisang yang sudah kelewat matang. Kali ini saya menggunakan pisang lilin atau di beberapa tempat menyebutnya pisang uli. Selain itu, juga dapat digunakan pisang ambon. Setelah pisang cukup halus, tambahkan 30 gram kental manis putih. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Tambahkan juga setengah sendok teh garam, lalu aduk kembali. Setelah itu, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, siapkan 240 gram tepung terigu protein sedang, lalu ayak, agar tidak ada yang menggumpal, sehingga dapat tercampur dengan sempurna. Tambahkan 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh soda kue, dan ayak, agar tercampur dengan rata. Jika sudah, sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 125 gram margarin, kemudian cairkan dan biarkan sampai suhu ruang. Siapkan wadah bersih, lalu masukkan 190 gram gula pasir, 4 butir telur, dan setengah sendok teh vanili. Lalu mixer dengan kecepatan tinggi, sampai putih dan mengembang. Sambil menunggu telur dan gula mengembang, panaskan oven pada suhu 170 derajat. Setelah adonan telur putih dan mengembang, matikan mixer. Masukkan sedikit demi sedikit tepung terigu, kemudian aduk asal rata. Karena kali ini kita tidak menggunakan SP, maka saya mengaduknya hanya dengan spatula saja. Saat mengaduk adonan, lakukan dengan lembut dan jangan terlalu keras. Setelah semua tepung tercampur dengan rata, masukkan pisang dan aduk kembali. Terakhir, masukkan margarin cair yang telah suhu ruang, dan aduk sampai merata. Pastikan seluruh bahan telah tercampur dengan rata, dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah. Karena hal ini dapat menyebabkan bolu menjadi bantat. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan rata ya. Kurang lebih konsistensi adonannya seperti ini. Siapkan loyang tulban diameter 22 cm, oles tipis dengan margarin, dan tabur dengan sedikit tepung. Selanjutnya, masukkan adonan ke dalam loyang, ratakan, dan hentakan beberapa kali. Setelah itu, panggang bolu selama kurang lebih 45 menit atau sampai matang. Lakukan tes tusuk dengan menggunakan tusuk sate. Apabila tidak ada adonan yang menempel, artinya bolu sudah matang. Keluarkan bolu dari dalam loyang. Lalu biarkan sampai cukup dingin, baru kemudian kita potong. Nah, inilah dia bolu pisang yang baru saja kita buat. Teksturnya lembut, rasanya gurih, dan pisangnya juga cukup terasa. Namun jika dibandingkan dengan resep bolu pisang yang sebelumnya sudah pernah saya bagikan di channel saya, menurut saya, resep sebelumnya yang menggunakan minyak lebih lembut dan juga lebih moist. Secara pribadi, saya lebih suka dengan resep sebelumnya yang menggunakan minyak, dan lebih merekomendasikan resep tersebut untuk Bunda Coba. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan resep-resep terbaru dari dapur Ibu Hendry. Terima kasih dan sehat selalu. Salam dari Ibu Hendry. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.